Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibatulilmuttaqina fala utwana ila ala al-zalimin Ash'hadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mabu'us wa rahmatan lil'alamin Wa salatu wa salamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmiddin amabba Qalallahu ta'ala ya ayuhal ladhina amanuttaqullah haqqatu qatih Wa la tamutunna illahu antum muslimun Saudara dan saudariku khumuslimi dan muslimat A'azani Allah wa iyakum jami'ah Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Atas nikmat dan karuniah yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua Dan kemudian salawat dan salam kepada nabiyina muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari bacaan kita Di kitab bulugul maram Di fadilati al-shaykh al-ala ma'al hafiz ibn hajar al-asqalani Rahimahullahu jalla wa'ala Dan kita masih di kitabul jami' Babu min masawi'il akhlaq ya Babu t-tahdir min masawi'il akhlaq Kitabul jami' bab terkait tentang t-tahdir ya Peringatan min masawi'il akhlaq Peringatan terhadap akhlaq-akhlaq yang buruk Dan tentunya di pertemuan-pertemuan yang lalu Kita sudah diingatkan oleh beliau Khususnya di babu t-tahdir min masawi'il akhlaq ini Akhlaq-akhlaq yang buruk yang mesti dan Harus kita jauhi Dan mesti kita harus pelajari Agar kita tidak terjurmus di dalam Sifat-sifat yang buruk tersebut Nah kali ini kita akan melanjutkan Dari bacaan kita di babu t-tahdir min masawi'il akhlaq Seperti biasa kita bacakan Apa yang tertera dalam kitab ini Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa'ani ibni mas'udin radiyallahu ta'ala anhu qal Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sibabu'l muslimi fusukun Wa kitaluhu kufrun muttapakun alaihi Akhrajahu al-bukhari kitabu'l iman Babu khawfi'l mu'min An yuhbita' amaluhu wa huwa la yash'u Wa muslim kitabu'l iman Babu bayani qawli nabi sallallahu alaihi wasallam Sibabu'l mu'min fusukun Sahabat dan saudaraku yang kami muliakan Disini mu'alif berkata dari sahabat nabi Yaitu Abdullah ibni mas'ud Semoga Allah meridainya Dia berkata bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam Sibabu'l muslim fusuk Mencela seorang muslim itu merupakan kefasikan Wa kitaluhu kufrun Dan memerangi seorang muslim itu merupakan kekufuran Hadis Sibabu'l iman al-bukhari Dan muslim yang kita kena dengan Muttafakun alaih Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Disini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wabil khusus Ya mu'alif hadhal kitab Imam ibnu Hajar al-Asqalani Menulis Atau mengingatkan kepada kita semua Terkait akhlak Atau Ya akhlak yang buruk dan tercelah Yang mesti dan harus kita jauhi Dan disini beliau Melalui Ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan ada dua Akhlak yang tercelah Dan akhlak yang buruk tersebut Yang mesti dan harus kita jauhi Dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan sibabul muslim fusuk Ya mencelah Seorang muslim itu merupakan kefasikan Disini Nabi Mengingatkan kepada kita semua Terkait tentang Perilaku atau perbuatan sibab Yaitu mencelah Seorang muslim Wa kita luhu kufurun Dan juga memerangi Seorang muslim itu juga kekufuran Ya dan dua hal ini Insya Allah kita akan Sedikit memuroja'ah Dari apa yang diingatkan Ala imam Ibnu Hajar al-Asqalani Melalui Tulisan beliau Beliau tulis Terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis yang berbicara tentang Mencaci Muslim adalah kefasikan Dan memerangi Seorang muslim itu adalah kekufuran Namun disini Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin Menjelaskan Qauluhu sallallahu alaihi wasallam Sibab Itu masdar dari Kalimat Bahasa Arabnya Sabba Yasubu Sabban Wasibaban Yang artinya Ia mencaci dan mencelah Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam Adapun Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al muslim Kita tahu muslim itu adalah Yang disebut oleh beliau disini Man syahidaan la ilaha ilallah Mereka lah orang-orang yang Bersaksi Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak Di ibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Itulah seorang muslim Wa anna Muhammad rasulullah Dan mereka lah yang bersaksi Bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala Wal tazama bi ahkamil islam Dan konsisten Di atas hukum-hukum dan syariat-syariat Islam Itulah seorang muslim Dan tentunya saudara dan sahabat yang kami muliakan Kita akan sedikit mengulangi Terkait perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Yaitu sibabul muslim fusuk Mencalah seorang muslim itu Merupakan kefasikan Jelas Nabi menjelaskan kepada kita semua Bahwa mencela Mencaci seorang muslim Saudara dan saudari kita Yang muslim dan muslima itu Merupakan kefasikan Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan disini Kalimat Sibabu Yang Asal kata Dari Sabba ya subbu Ya sabban si baban Dan tentu disana Para ulama menjelaskan Bahwa sabba ya subbu itu Dimana Seseorang itu Mencelah atau mencaci Saudara atau saudari muslim yang lainnya Dengan ahib yang memang benar-benar ada pada dirinya Ada pun sibab Para ulama menjelaskan Dia mencaci atau mencelah Saudara dan saudari muslim yang lainnya itu Dan dia tidak peduli Apakah ahib yang dia sebut itu Ada pada diri saudara dan saudarinya Atau tidak Maka oleh karenanya Kedua hal ini Sesuatu yang Tidak dibenarkan Dan itu merupakan Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Kefasikan Terlebih-lebih adalah dia Sibab Karena sibab ini adalah Mencelah Atau mencaci saudara muslim Yang satu dengan yang lainnya Tanpa kita pedulikan Apakah ahib Yang kita celah itu memang Ada pada dirinya Atau tidak Ada Tak peduli kita Dan ini sesuatu yang Lebih buruk Daripada sekedar kita Sab Karena kalau Sab baya subuh itu Mencalang seorang muslim Dengan muslim yang lain Tetapi dengan Kita meyakini Aib itu ada pada dirinya Hal yang semacam itu Aja dilarang Terlebih Adalah sibab Maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan Sibabun muslim Mencelah Seorang muslim Ya Dengan tidak Peduli Apakah Aib tersebut Ada pada diri Saudaranya Atau tidak ada Maka itu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Kefasikan Dan seharusnya Seorang muslim itu Hendaklah dia Menutup Aib saudaranya Ya Dan begitulah Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Kepada kita semua Karena Islam Mengajarkan Agar Seorang muslim Dengan muslim Yang lainnya itu Hendaklah dia Menutup Aib saudaranya Tidak mudah Untuk dia meng Menggumbarnya Atau bahkan dia Mencelah Atau Menuduh Dengan aib Aib yang tidak ada Pada dirinya Itu terlebih-lebih Yang begitu parah Dan bahkan Sangat buruk Oleh karenanya Saudara dan saudariku Yang rahmati Allah SWT Tentu mencelah Dan mencaci ini Muaranya dari Sebuah perangkat Yang ada pada diri kita Yaitu disan Dan kita faham Bahwasannya Dalam agama Islam Bahwa Islam itu Mengajarkan kepada kita Semua agar Seseorang Itu Menjaga lisannya Yaitu Hifzul lisan Yang menjaga lisan Dan tentu Menjaga lisan ini Bagian dari Adab kita kepada Allah SWT Akhlak yang Terbaik dan terpuji Di sisi Allah SWT Dan tentu Orang yang mudah Untuk Melepaskan Kata-kata Dalam hal ini Mencaci dan Mencelah Dan itu justru Menunjukkan Akhlak Dan budi pekerti Yang buruk Terhadap seorang Muslim Kita masih ingat Perkataan Imam Ibn Rajab Alhamdulillah Rahimahullah Jalla wa'ala Beliau pernah Menukil Dalam kitab Beliau di Jami'ul Ulum Wal-Hikam Bahwa saat Seseorang ingin Berbicara tentang Akhlak yang Mulia itu Muarahnya Kepada Empat hadis Nabi SAW Dan salah satu Di antara Empat hadis tersebut Yang berbicara Tentang Akhlak Atau buli Pekerti yang Baik itu Dan salah satunya Berbicara tentang Lisan Dan itu Terdapat Pada Sabda Atau Petunjuk Nabi SAW Di mana Nabi SAW Mengatakan Mankana Yuminu Billahi Wal-Yawmil Akhir Faliakul Khairan Awliyasmud Jadi barang Siapa yang Beriman Kepada Allah Dan hari Akhir Hendaklah Dia diam Hendaklah Dia berkata Yang baik Atau Diam Artinya Saudara Yang dirahmati Allah Di sini Nabi SAW Memberikan Sebuah Petunjuk Kepada Kita Semua Terkait Tentang Suatu Perangkat Yang penting Dan Urgen Pada tubuh Kita Yaitu Lisan Nabi Memberikan Sebuah Solusi Terbaik Agar Kita Mampu Untuk Menjaga Lisan Ini Kata Nabi SAW Orang Yang beriman Kepada Allah Dan hari Akhir Nabi Mengatakan Hendaklah Dia berkata Yang baik Atau Dia diam Dan Tidak Ada Pilihan Yang lain Kecuali Dua Solusi Ini Baik Saudaraku Kita Akan Lanjutkan Bacaan Hadis Ini Di Segmen Berikutnya Wallahu Ta'ala Adam Sawab Saudaraku Dan sahabatku Yang kami Muliakan A'azani Allah Wa Iyakum Jami'ah Iyak Islam Mengajarkan Kepada Kita Semua Untuk Menjaga Lisan Kita Ini Dan Tentu Tadi Sudah Kita Ingatkan Dimana Nabi SAW Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Orang Yang beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Hendaklah Dia Berkata Yang Baik Atau Dia Diam Artinya Nabi Mengingatkan Sama Kita Kalau Kita Ingin Berbicara Maka Berpikir Terlebih dahulu Karena Kalau Seandainya Ucapan Ucapan Sebelum Kita Ungkapkan Itu Pemiliknya Kita Kita Yang Bisa Menjaganya Tetapi Kalau Sudah Terlepas Maka Tentu Dia Akan Bermatah Dua Bisa Mengantarkan Kita Kesurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Justru Dia Akan Mengantarkan Kita Ke Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Oleh Karenanya Para Ulama Mengatakan Kalau Kita Berbicara Itu Berpikir Terlebih dahulu Maka Tidak Akan Terlepas Dari Tiga Kondisi Yang Pertama Jika Dia Ingin Berbicara Dan Dia Berpikir Terlebih dahulu Pasti Kondisi Yang Pertama Dia Akan Meyakini Kalau Yang Dia Ingin Ucapan Itu Adalah Pekara Yang Wadih Jelas Itu Kehalalannya Akan Mendatangkan Manfaat Dan Pala Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Orang Ini Kata Rasulullah Hendak Ucapkanlah Bukankah Membaca Al-Quran Itu Jelas Sesuatu Yang Akan Mendatangkan Manfaat Kepada Kita Semua Zikir Beristighfar Dan Zikir Dan Doa Doa Dan Itu Merupakan Salah Satu Ungkapan Yang Jelas Wadih Bahwa Itu Akan Mendatangkan Bagi Pelaku Pengucap Yang Adalah Pahala Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makan Dikatakan Hendak Ucapkan Tersebut Kebaikan Tersebut Memaca Al-Quran Berzikir Bertasbih Beristighfar Nah Kondisi Yang Kedua Kata Nabi Kalau Seandainya Kita Berfikir Terlebih Dahulu Pasti Kondisi Yang Kedua Kita Akan Meyakini Bahwasannya Ucapan Yang Kita Ucapkan Itu Sesuatu Yang Allah Haramkan Semisal Gibah Itu Jelas Dalam Islam Gibah Itu Hukumnya Haram Nah Terlebih Dari Pembahasan Kita Kali Ini Adalah Terkait Sibab Mencelah Mencaci Menghina Itu Merupakan Sesuatu Yang Diharamkan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bahkan Menghina Saudara Kita Perkataan Dusta Itu Haram Mencelah Itu Haram Dan Itu Jelas Keharamannya Dan Nabi Mengatakan Diam Kalau Seandainya Kamu Yakin Itu Haram Diam Tak Usah Kita Ucapkan Nah Kondisi Yang Ketiga Ataukah Itu Haram Perkataan Yang Kita Ucapkan Maka Tentu Kita Mengaplikasikan Di hadis Yang Nabi Mengatakan Tinggalkan Apa Yang Meragukan Kepada Sesuatu Yang Tidak Meragukan Begitulah Saudaraku Hendaklah Seorang Muslim Itu Menjaga Satu Perangkat Yang Ada Pada Dirinya Yaitu Mulut Jaga Lisa Jangan Suka Untuk Dia Mencelah Bahkan Menghina Mencaci Saudara Dan Saudaranya Sesama Muslim Karena Itu Bentuk Di antara Akhlak Yang Buruk Di Sisi Allah Dan Kela Akan Diminta Pertanggung Jawaban Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Oleh Karenanya Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kalau Kita Melihat Di Salah Satu Hadis Nabi Memotivasi Memberi Haber Gembira Orang Yang Mampu Menjaga Lisannya Baginya Dijamin Alih Istanah Di Surga Di antara Kedua Janggutnya Masuknya Mulut Sesuatu Di antara Kedua Kakinya Masuknya Kemaluan Apakah Tadami Adman Lahu Al-Jannah Maka Aku Akan Jamin Baginya Adalah Surga Maka Tentu Ini Bentuk Motivasi Kepada Kita Semua Agar Kita Selalu Menjaga Lisan Dan Tidak Untuk Menggumbar Mencaci Dan Mencelah Maka Nabi Ingatkan Kepada Kita Sibabul Muslim Fusuk Kefasika Nah Kemudian Saudara Dan Saudariku Yang Kami Muliakan Bahkan Ada Ungkapan Sahabat Nabi Yang Mengungkapkan Bahwa Nam Yakuni Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Fahisan Wala Mutafahisan Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Sosok Yang Bukan Fahis Yaitu Orang Pelaku Kejil Aum Mutafahisan Atau Orang Yang Berbuat Keji Atau Melakukan Kekejian Dan Ini Menunjukkan Bahwasannya Nabi Itu Benar-benar Tidak Tipe Orang Yang Bukan Keji Atau Melakukan Ucapan Ucapan Yang Sifatnya Keji Dan Ini Menunjukkan Bagaimana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Sulit Rodan Kepada Kita Semua Bahkan Sebuah Peristiwa Dan Tragedi Kisah Tentu Kita Masih Ingat Dimana Disebutkan Dalam Sebuah Riwayat Ada Sekelompok Dari Kaum Yahudi Itu Meminta Ijin Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Faqalu Sembari Mereka Berkata Assamu Alaikum Kebinasaan Atas Kamu Wahai Rasul Kata Orang Yahudi Tersebut Kemudian Aisyah Mendengar Kalimat Tersebut Sambil Mengatakan Justru Kebinasaan Atas Kalian Dan Kemudian Laknat Bagi Kalian Kata Aisyah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Malihat Itu Apa Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Aisyah Wahai Aisyah Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Zat Yang Mencintai Arrifqah Lembut Fil Amri Kuli Di Segala Hal Tidakkah Kamu Mendengarkan Apa Yang Diucapkan Oleh Mereka Kalah Nabi Pun Mengatakan Bukankah Aku Sungguh Telah Mengatakan Kepada Mereka Atas Kalian Bayangkan Sebuah Peristiwa Dan Tragedi Yang Mungkin Kita Semua Seorang Mumin Dan Muminah Muslim Dan Muslimah Mengetahui Tragedi Dan Kisah Ini Dan Sering Kita Lihat Dan Kita Baca Bagaimana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menegur Isterinya Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Namun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menegur Bukan Berarti Aisyah Itu Salah Aisyah Tidak Salah Menegur Isterinya Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Karena Ingin Mengatakan Bahwasannya Perkataan Benar Jika Itu Disampaikan Dengan Cara Yang Keras Atau Dengan Cara Yang Kasar Itu Dilarang Dalam Islam Sekali Lagi Perkataan Yang Benar Jika Itu Disampaikan Dengan Cara Yang Kasar Dan Keras Itu Dilarang Dalam Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Yang Tidak Benar Atau Lebih Lebih Itu Hal Yang Ditujukan Kepada Seorang Muslim Kepada Muslim Yang Lain Yang Tidak Benar Karena Islam Datang Di Tengah Kita Itu Disebutkan Kepada Kita Semua Adalah Agama Yang Datang Dengan Rahmat Buat Seluruh Alam Bukankah Allah Mengatakan Kepada Rasul Sallallahu Alam Tidaklah Kami Mengutus Engkau Wahyih Muhammad Melainkan Sebagai Rahmat Untuk Seluruh Alam Bayangkan Nabi Sallallahu Alam Menegur Isterinya Bukan Berarti Aisyah Itu Salah Dalam Berucecap Tidak Sekali Lagi Karena Ucapan Yang Benar Meskipun Itu Disampaikan Dengan Yang Kasar Atau Tidak Lembut Itu Sesuatu Yang Tidak Dibenarkan Dalam Syariah Islam Karena Islam Ini Datang Untuk Rahmatan Alamin Apalagi Bagi Kita Yang Mudah Untuk Mencaci Apalagi Bagi Kita Yang Mudah Mencelah Merendahkan Bahkan Menghina Saudara Dan Saudarihnya Dan Tentu Ini Merupakan Kefasikan Maka Oleh Nabi Mengatakan Sibabun Muslim Mencelah Dan Mencaci Saudara Muslim Itu Ada Suatu Kefasikan Dan Merupakan Kefasikan Oleh Karnanya Saudara Dan Saudariku Yang Kami Muliakan Bagi Kita Tentu Terkadang Kita Melihat Ada Saudara Dan Saudari Kita Yang Dia Terang Terangan Dalam Melakukan Kemaksiatan Maka Bagi Hal ini Kita Dikecualikan Boleh Bagi Kita Meskipun Hukum Asalnya Kita Tidak Boleh Mencelah Tetapi Jika Kita Melihat Ada Saudara Dan Saudari Kita Melakukan Kemaksiatan Ya Maka Boleh Kita Celah Karena Apa Kita Boleh Mencelahnya Karena Dia Melakukan Kemaksiatan Yang Dia Terang Terangan Seperti hari ini Kita Lihat Dengan Berkembangnya Media Sosial Seseorang Melakukan Kemaksiatan Dengan Menggombarkan Atau Menyebar Luaskan Dia Viralkan Kemaksiatan Dia Buka Aurat Bahkan Dia Dengan Bangga Untuk Menjegarkan Maka Itu Boleh Untuk Kita Mencelahnya Karena Dia Pada Hakikatnya Dia Yang Telah Menggombar Dan Dia Menyebutkan Aibnya Sendiri Di Publik Karena Dalam Islam Ada Sebuah Kaidah Seluruh Umatku Kata Allah Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Muaf Muaf Maksudnya Selamat Artinya Dimaafkan Kesalahannya Kecuali Orang-orang Yang Terang-terangan Melakukan Kemaksiatan Maka Tidak Ada Maaf Bagi Mereka Maka Masalah Mencelah Ini Saat Kita Melihat Saudara Kita Terang-terangan Dia Melakukan Kemaksiatan Terlebih Bini-bini Sosial Bahkan Dengan Bangga Dia Viralkan Auratnya Dia Buka Dan Dia Bangga Dengan Kecantikan Auratnya Dan Sebagian Maka Ini Boleh Kita Karena Tadi Nabi Mengatakan Setiap Umatku Itu Dimaafkan Alay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ilah Al-Mujahirun Kecuali Orang-orang Yang Terang-terangan Dia Melakukan Kemaksiatan Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Oleh Karenanya Saudara Dan Saudariku Yang Kami Mulihakan Penting Sekali Lagi Buat Kita Bahwa Islam Mengajarkan Kepada Kita Semua Untuk Menjaga Kehormatan Saudara Dan Saudarinya Dan Salah Satunya Dengan Kita Menjaga Alisan Kita Dan Tidak Kita Mencala Dan Menghina Saudara Dan Saudari Kita Karena Jelas Nabi Dalam Hadis Yang Tadi Kita Baca Nabi Nabi Menyebutkan Sibab Muslim Fusuk Mencelah Mencaci Menghina Saudara Muslim Dan Muslim Yang Lainnya Itu Merupakan Kefasikan Kemudian Saudaraku Yang Kami Mulihakan Poin Yang Kedua Yang Nabi Sallallahu Al Wasallam Sebutkan Dalam Hadis Ini Adalah Dan Memerangi Saudara Muslim Yang Lainnya Itu Merupakan Kekupuran Nah Tentu Saudaraku Yang Kami Mulihakan Disini Nabi Sallallahu Al Wasallam Menyebutkan Bahawa Memerangi Saudara Dan Saudari Sesama Muslim Itu Merupakan Tingkatan Dosa Yang Paling Tinggi Hanya Daripada Tadi Yang Kita Kenal Namanya Sibak Mencelah Dan Tentunya Saudaraku Yang Kami Mulihakan Berbicara Tentang Kita Yaitu Memerangi Saudara Dan Saudari Muslim Itu Merupakan Dosa Yang Amat Besar Nilainya Disisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Saudaraku Yang Kami Mulihakan Kita Akan Lanjutkan Bacaan Ini Di Segmen Berikutnya Wallahu Ta'ala A'lamis Sawab Altyazı Saudara Dan Saudariku Kau Muslimin Dan Muslimat Rahimani Warahimakum Allahu Jami'ah Poin Yang Kedua Nabi Sallallahu A'lamis Menyampaikan Pesan Buat Kita Semua Wahai Saudaraku Kata Nabi Wakitaluhu Kufuran Memerangi Saudara Muslim Itu Adalah Merupakan Kekufuran Lebih Besar Tingkatannya Daripada Kefasikan Yang Tadi Kita Jelas Yang Kita Tadi Telah Jelaskan Sibabun Muslim Fusuk Ya Memerangi Saudara Muslim Itu Adalah Merupakan Dosa Besar Saudaraku Terlebih Lebih Jika Kita Sampai Membunuhnya Sampai Membunuhnya Dan Ingat Nabi Sallallahu A'lamis Memakai Kalimat Kital Kital Disini Adalah Memerangi Memerangi Saudara Sesamah Muslim Saja Itu Merupakan Dosa Yang Besar Nilainya Di Sisi Allah Terlebih Lebih Saat Kita Mengambil Nyawahnya Atau Bahasa Kita Membunuh Saudara Dan Saudari Muslim Kita Yang Lainnya Maka Itu Sungguh Merupakan Dosa Yang Amat Amat Besar Nilainya Di Sisi Allah S Maka Oleh Karenanya Coba Kita Lihat Di Surah An-Nisa Allah Menyebutkan Ancaman Bagi Orang Orang Yang Memerangi Seorang Muslim Apalagi Sampai Sampai Membunuh Saudaranya Sesama Muslim Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Surah Tersebut Allah Mengatakan Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wama Yaktul Mu'min Mu'ta Amin Siapa Yang Membunuh Seorang Mu'min Dengan Sengaja Kata Allah Fajaza'uhum Maka Balasannya Jahannam Khalid Dan Fihak Neraka Jahannam Kekal Di Dalamnya Wa Ghadiballahu Alayhi Dan Allah Murka Atasnya Wa La'anah Dan Allah Melanaknya Wa Adalahu Azaban Azimah Dan Allah Persiapkan Baginya Azab Yang Sangat Besar Azab Yang Sangat Teri Kelak Di Hari Akhir Atau Di Hari Kiamat Ayat Ini Saudaraku Ancaman Besar Bagi Orang-orang Yang Memerangi Saudara Muslim Yang Lainnya Terlebih Lebih Dia Membunuh Saudaranya Karena Karena Kita Faham Islam Mengajarkan Dan Mengingatkan Sama Kita Bahwa Darah Seorang Muslim Itu Adalah Terhormat Dijaga Sekali Lagi Darah Seorang Muslim Terhadap Muslim Yang Lain Itu Adalah Terhormat Haram Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dijaga oleh Syariah Islam Ini Tidak Mudah Untuk Kita Menumpahkan Darah Saudara Kita Yang Satu Dengan Saudara Kita Yang Lain Sesama Muslim Sampai Nabi Sallallahu A'la Sallam Mengingatkan Kepada Kita Semua Akan Sebuah Hadis Nabi Mengatakan Lazawal Dunia Hilangnya Dunia Ini Itu Ahwan Inda Allah Lebih Ringan Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketimbang Kita Membunuh Seorang Muslim Bayangkan Ini Merupakan Salah Satu Di Antara Peringatan Keras Kepada Kita Semua Bahwa Islam Itu Benar-benar Datang Di Tengah-tengah Kita Menjaga Darah Sesama Muslim Yang Satu Dengan Muslim Yang Lainnya Tidak Mudah Untuk Kita Tumpahkan Kecuali Dengan Hak Islam Dan Oleh Karenanya Kita Lihat Di Antara Hukum Hukum Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Di Sana Salah Satunya Bukankah Di Antara Petunjuk Syariat Islam Ini Mengajarkan Kepada Kita Semua Bahwa Membunuh Seorang Kafir Saja Yang Dia Memiliki Atau Mempunyai Perjanjian Damai Dengan Seorang Muslim Dengan Muslim Yang Lainnya Atau Antara Negara Muslim Dengan Negara Yang Lainnya Memiliki Perjanjian Damai Maka Kita Tidak Dibolehkan Untuk Menumpahkan Darah Orang Kafir Tersebut Yang Memiliki Perdamian Dan Mendengar Hadis Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Nabi Mengatakan Orang Yang Memerangi Atau Orang Yang Membunuh Seorang Mu'ahadan Maksudnya Kafir Yang Telah Mendapatkan Perjanjian Damai Antara Pihak Yang Satu Dengan Pihak Yang Lain Itu Kata Nabi Orang Ini Kelak Tidak Akan Mendapatkan Baunya Surga Bisa Kita Cium Bau Arama Surga Itu Dari Jarak Perjalanan Empat Puluh Tahun Bayangkan Saudara Aku Ini Ancaman Bagi Orang Yang Membunuh Seorang Kafir Mu'ahad Yang Mendapatkan Perjanjian Damai Antara Negara Yang Satu Dengan Negara Yang Lainnya Itu Saja Larang Dalam Syariat Kita Saudaraku Terlebih Jika Dia Adalah Saudara Kita Orang Yang Bersyahadat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Bersyahadat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Yang Menegakkan Solat Orang Yang Membayar Zakat Dan Melaksanakan Syariat Syariat Yang Lainnya Dan Islam Menjaga Itu Maka Oleh Karenanya Ancaman Keras Bagi Mereka Adalah Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Yang Memerangi Saudara Muslim Yang Satu Dengan Muslim Yang Lainnya Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jelas Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Itu Merupakan Kekufuran Ya Kekufuran Yang Dimaksud Dalam Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Disini Adalah Kekufuran Kufru Duna Kufrin Kufur Kecil Yang Tidak Menghantarkan Seseorang Keluar Dari Agama Islam Beda Jika Dia Menghalalkan Jika Dia Menghalalkan Bahwasannya Membunuh Seorang Muslim Dengan Muslim Yang Lainnya Itu Adalah Halal Bagi Dia Dan Dia Memiliki Keyakinan Itu Dan Itulah Yang Disebut Oleh Para Ulama Orang Ini Sudah Jatuh Kedalam Kekufuran Akbar Keluar Dari Agama Islam Karena Apa Karena Dia Telah Menghalalkan Apa Yang Allah Subhanahu Wata'ala Haramkan Karena Membunuh Jiwa Saudara Muslim Dengan Muslim Yang Lain Itu Adalah Sesuatu Yang Allah Haramkan Jika Ada Orang Yang Menghalalkan Boleh Seseorang Itu Membunuh Seorang Muslim Dengan Satu Dengan Muslim Yang Lain Itu Maka Justruh Dia Memiliki Sebuah Keyakinan Dan Keyakinan Ini Yang Menghantarkan Dia Keluar Dari Agama Islam Dan Itu Kufur Akbar Tapi Kalau Dia Tidak Memiliki Keyakinan Tersebut Dia Masih Yakin Bahwasanya Membunuh Saudara Dan Muslim Itu Adalah Sesuatu Yang Allah Haramkan Tetapi Karena Mungkin Emosi Karena Kerasukan Maaf Syaitan Sudah Merasukinya Dan Tidak Terkontrol Jiwa Dan Sudah Emosi Dan Marah Besar Sehingga Tertumpalah Darah Saudaranya Dan Terbunuh Maka Orang Ini Jatuh Kedalam Kufru Duna Kufri Keluar Dari Tidak Keluar Dari Agama Islam Tetapi Dia Jatuh Kedalam Dosa Yang Amat Besar Nilainya Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dalilnya Kata Allah 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 Mengatakan Sebagaimana Amu'alih Mengatakan Jika Ada Dua Kelompok Dari Orang Orang Yang Beriman Iktatalu Saling Membunuh Saling Berberang Maka Perbaikilah Di Antara Dua Golongan Dan Kelompok Tersebut Dan Ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Mengkaitkan Kalimannya Mu'minin Artinya Orang Yang Memerangi Kemudian Mungkin Terbunuh Yang Mungkin Karena Emosi Dan Sebagainya Maka Masih Digatakan Orang Yang Beriman Artinya Ini Menunjukkan Orang Ini Hukum Tidak Kufrun Akbar Maka Oleh Karnanya Dia Kufrun Kecil Bahkan Allah Mengatakan Fa'im Bagot Ihdahuma Kalau Sekiranya Salah Satu Dari Golongan Tersebut Berbuat Zalim Terhadap Kelompok Yang Lainnya Maka Perangilah Kelompok Yang Itu Yang Berbuat Zalim Sampai Dia Kembali Kepada Perintah Allah Fa'in Fa'ar Kalau Seandainya Dia Kembali Kepada Perintah Allah Fa'aslihu Bayanahum Bil Adli Wa Aksitu Maka Damailah Di antara Dua Kelompok Tersebut Dengan Berlaku Adil Wa Aksitu Dan Berlaku Adillah Kalian Karena Allah Itu Zat Yang Mencintai Perbuatan Yang Adil Dan Setelah Itu Allah Mengatakan Sesungguhnya Orang Yang Beriman Itu Adalah Bersaudara Maka Oleh Karenanya Disini Juga Ayat Selain Menjelaskan Bukti Bahwasannya Kukufuran Yang Nabi Sebut Dalam Hadis Ini Kukufuran Duna Kufrin Artinya Kufur Kecil Yang Tidak Menghantarkan Seseorang Keluar Dari Agama Islam Kecuali Jika Dia Menghalalkan Bahwasannya Membunuh Itu Adalah Halal Barulah Dia Keluar Dari Agama Tapi Ayat Ini Juga Sebagai Bukti Bahwa Apa Apa Saja Yang Menghantarkan Atau Yang Merusak Hubungan Uhwah Islamia Diantara Muslim Yang Satu Dengan Muslim Itu Islam Datang Untuk Mencegahnya Dan Salah Satunya Adalah Islam Datang Itu Mengharamkan Yang Namanya Peperangan Mengharamkan Yang Namanya Membunuh Memerangi Saudara Muslim Dengan Muslim Yang lain Membunuh Saudara Muslim Dengan Muslim Yang Lain Dan Itu Sesuatu Hal Yang Bisa Merusak Hubungan Uhwah Islamia Dan Kalaupun Kita Lanjutkan Ayat Ini Setelahnya Allah Melarang Kepada Kita Semua Untuk Ber Apa Namanya Tidak Boleh Kita Mengolong Kemudian Menyebut Lakob Lakob Yang Buruk Kemudian Tidak Boleh Kita Berperasangka Buruk Kemudian Giba Dan Seterusnya Karena Itu Sesuatu Tali Persaudaraan Uhwah Islamia Diantara Muslim Yang Satu Dengan Muslim Yang Lain Maka Oleh Karenanya Islam Ini Datang Sekali Lagi Mengajarkan Kepada Kita Semua Untuk Mengajak Kepada Kita Semua Bahwa Islam Ini adalah Rahmat Lil'alamin Agama Yang Muslim Yang Satu Dengan Muslim Yang Lain Itu Bersaudara Dan Tindakan Tindakan Yang Bisa Merusak Itu Semuanya Diharamkan Oleh Syariah Islam Dan Salah Satunya Adalah Sibab Menjelah Menghina Dan Yang Kedua Adalah Kital Memerangi Terlebih Adalah Membunuh Karena Itu Merupakan Sesuatu Yang Bisa Mencederahi Dari Nilai Nilai Syariah Allah Dalam Hal Ini Adalah Ukwah Islamia Oleh Karnanya Surahku Yang Kami Muliakan Kita Bisa Ambil Petik Sebuah Fa'idah Dari Hadis Yang Kita Bajakan Ini Disini Mu'alif Mengatakan Salah Satu Fa'idah Yang Bisa Kita Ambil Hikmah Dan Pelajaran Dari Hadis Yang Mulia Ini Beliau Mengatakan Ihtiramu Irdil Muslim Wujuban Hendaklah Seseorang Itu Menghormati Kehormatan Seorang Muslim Itu Wajib Jadi Kehormatan Seorang Muslim Itu Terhormat Saudaraku Terhadap Terhadap Muslim Yang Lain Dan Yang Kedua Adalah Di Antara Pelajaran Annal Fissah Lunal Kufr Kefasikan Itu Adalah Lebih Kecil Daripada Kekufuran Dan Kita Lemus Kufur Sementara Membunuh Atau Memerangi Seorang Muslim Itu Adalah Merupakan Kekufuran Dan Tentunya Ini Merupakan Akhlak Yang Buruk Yang Mesti Kita Jauhi Demikian Semoga Apa Yang Menjadi Bacaan Kita Ini Bermanfaat Wallahu Ta'ala A'lam Bissawab Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Ala Ilah Ilah Anta Astakur Wa Atul Boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh